Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala mengaitkan perilaku istri di Koja, Jakarta Utara, yang ditemukan tinggal bersama jenazah membusuk suami dan anaknya itu dengan tren di Jepang, Hikikomori. Hikikomori mempakan gaya hidup tertutup dan enggan keluar rumah berhubungan dengan orang lain seperti mengurung diri. Adrianus mengaitkan Hikikomori dengan kasus penemuan mayat itu karena sang istri tidak memakamkan bahkan tidak keluar rumah saat suami dan balitanya meninggal dunia di dalam rumah. Diberitakan sebelumnya, seorang ayah, Hamka dan balitanya ditemukan warga dalam kondisi tak bernyawa dan membusuk di rumahnya di Jalan Balai Rakyat 5 RT 6 RW 3 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, Sabtu, 28 Oktober 2023. Namun, di dalam rumah yang terdapat dua jenazah membusuk itu ada dua orang lainnya, yakni sang ibu atau istri Hamka, Nur Hikmah Fujiyanti, 32, dan anak sulungnya. Nur Hikmah dan anak sulungnya berhari-hari berada di dalam rumah bersama jenazah ayah dan adik atau anak bungsunya. Setelah penyelidikan polisi, Hamka disebut telah meninggal sejak 10 hari sebelum ditemukan warga. Sementara sang anak bungsu meninggal tiga hari sebelum ditemukan. Jenazah Hamka dan balitanya diautopsi lalu dimakamkan satu laing lahat di TPU Semper, Cilincing, Jakarta Utara, pada Minggu, 30 Oktober 2023. Sementara Nur Hikmah dan anak sulungnya masih dalam penanaganan medis di RS Polri Kramat Jati.